Intro Nah, Alhamdulillah Saya udah selesai packing Tinggal dikit lagi sih Udah masuk semua, tenda udah di baresin Tendanya udah gak ada Udah masuk semua Tadi saya dibantuin nih sama Dua temen tenda Halo Kenalan dong, siapa namanya? Bintang Ini semalam saya sama Bintang disini Sama Raja juga Halo Makasih ya udah bantuin packing ya Mereka nih, cerita dari mana kalian? Dari Probolinggo Oh dari Probolinggo Warga sekitar berarti Ini udah mau packing juga? Iya dong Nah, jadi sama-sama semua hari ini packing pagi ini Jadi sebentar lagi kita lanjut Mungkin sarapan di bawah di Probolinggo Habis itu ke Baluran Oke, let's go Halo Selamat pagi, siang dan malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat temen-temen semua Ketemu sama saya, Avancik Di trip kita hari ketiga dari Bromo Saya keluar dari Bromo Sekitar jam setengah tujuh kurang temen-temen Gak lama setelah kita keluar dari Bukit Mentigen Kita langsung ketemu ini nih Ini adalah satu perkampungan yang masih di atas banget temen-temen Dan ini saya gak tau kenapa nih Saya apa nge-shootnya timelapse gitu ya Ini saya barengan sama beberapa pekerja yang Saya ikutin dari atas gitu Dan mereka kayaknya sih lagi mau ke tempat kerja nih di hari Senin Sama seperti pada saat kita naik ke atas kemarin Ini adalah jalur pulang yang sama temen-temen Jadi turun ke bawahnya kita dari Bromo itu Kita akan balik lagi ke Probolinggo tempat saya datang Dan seperti temen-temen lihat di hari kedua Dari atas itu ke bawah kita ya Situasinya kayak gini ya Hijau temen-temen banyak bukit dimana-mana Dan kita akan banyak menjumpai hutan-hutan kecil Atau kebun-kebun kecil Dan beberapa perkampungan-perkampungan sepanjang jalan Dan ini adalah hari ketiga kita di perjalanan Dan ini adalah hari ketiga kita di perjalanan Hari ketiga kita di perjalanan Hari pertama saya di perjalanan Saya di perjalanan serpong ke pati Dan hari kedua saya melanjutkan dari pati itu lanjut ke Bromo Dan semalam itu saya menginap di Bromo Dan itu adalah motocamp saya pertama kali di Bromo temen-temen Dan sendiri pula gitu ya Saya pikir dengan pengetahuan yang seadanya Dan persiapan yang kurang lebih gitu ya Agak mepet menurut saya Motocamp pertama kali ini bisa dibilang sangat lancar temen-temen Walaupun saya sempat sangat kedinginan Semalam gak bisa tidur Terbangun beberapa kali Sampai akhirnya jam 4 saya bangun dan gak bisa tidur lagi Karena di luar situasinya sudah ramai sekali Jadi di hari ketiga ini Kita meninggalkan Bromo di pagi hari Tujuan kita selanjutnya adalah main-main ke Baluran Jadi kemarin saya sudah di info oleh istri saya Bahwa kalau di Baluran itu ternyata tidak boleh camping Atau tidak bisa camping temen-temen ya Jadi hari ini kita walaupun tidak camping di Baluran Tapi kita akan mengunjungi Baluran untuk jalan-jalan aja gitu ya Jalan-jalan ke dalam melihat savana-nya Savana Bekol Dan kemudian dari situ kita akan lanjutkan perjalanan ke Bali Tapi kemudian kita akan lewat dulu di Banyuwangi temen-temen Ini kita melewati pasar di pagi hari Jam posisinya ini baru jam 7 lewat 11 Tapi pasarnya sudah rame ya temen-temen Dan ini pasarnya sudah dekat ke kota Probolinggo Jadi kita sudah agak turun jauh di bawahnya Bromo nih temen-temen Jam setengah 8 kurang Kita sudah kembali lagi ke kotanya Probolinggo Jadi bisa dilihat nih setupnya sudah kota gitu ya Kita sudah melewati sebuah pantai yang di Probolinggo temen-temen Cuma kalau nggak salah ini kita belum sampai Python Ini sebelumnya Python Jadi sebelumnya Python ini mungkin sebelum keraksaan juga Ya jadinya adalah antara Probolinggo dengan keraksaan kalau nggak salah Nah ini kita istirahat sebentar di Alfamat Karena saya belum mengisi Apa namanya saya belum sarapan di pagi hari Jadi kita berhenti dulu untuk sarapan dan minum temen-temen Nah ini jam 8 kurang 5 Kalau sampai Baluran nggak terlalu sore Kalau sampai Baluran nggak terlalu sore Mungkin kita bisa langsung ke Banyuwangi Kalau masih Semangat kita lanjut ke Denpasar Ya Sekarang saya mau makan pagi dulu di keraksaan Dan kita lanjut Oke Selesai dari sarapan kita langsung gas lagi Ini kita sudah sampai Python Ya jadi sebelah kiri itu kalau kita lihat ya Sangat megah gitu ya Sangat besar bangunannya ini adalah salah satu objek vital nasional Yang ada di kalau nggak salah situ Bondo Dan ini kita Sorry tadi mungkin Probolinggo ya Nah ini kita baru masuk nih temen-temen ke situ Bondo Halo selamat pagi Nah ini saya ada di daerah Mandingan Di pinggir jalan Saya stop karena saya mengantuk Ini jam 9 pagi Ini tadi deh Di jalan bawah Udah kayaknya ngantuk banget ya Tapi karena semalam saya bangun-bangun Hidupnya kurang terurunnya Karena dingin banget gitu ya Dan jam 9 paginya ada gerombolan besar Eh maksudnya ada rombongan besar yang datang Jadi paginya nih saya ngantuk Saya berhenti di mandingan Jadi temen-temen kalau tau Daerah situ Bondo ini Ada satu pinggir pantai yang banyak rumah makan jualan ikan batal Saya tuh disitu Jadi posisinya di pinggir jalan kayak gini Dan dibelakangnya itu pantai Dan dibelakangnya itu pantai Dan dibelakangnya itu pantai Paling saya mau isi rahat 15-20 menit sambil ngopi Habis itu kita lanjut ke jalanan lagi Nah teman-teman ketika saya tadi berhenti untuk ngopi Di pinggir pantai Saya berbincang dengan seorang ibu Dan ada yang sangat menarik Yang setelah saya naik motor Saya jadi kepikiran terus gitu ya Nanti saya cerita Di akhir episode ini Ada 7 menit recap Nanti saya akan cerita disitu Nah ini kita memasuki kota situ Bondo Nah kalau udah masuk ke kota ini Maka saya excited banget nih Karena di depan kita akan masuk ke area hutan jati yang panjang sekali Dan ini adalah hutan jatinya teman-teman Yang spesial tentang hutan jati ini adalah Ini jalur yang cukup panjang Mungkin kalau naik kendaraan kita sekitar 20-40 menit Tergantung kecepatannya Dan biasanya kalau saya lewat sini Saya sebetulnya gak pernah ngelihat hutan ini hijau seperti ini teman-teman Biasanya kalau saya lewat Itu tuh hutannya itu dalam Warnanya tuh coklat gitu Jadi kering kerontang Bahkan kalau musim kemarau tuh banyak aset di beberapa titik gitu ya Nah ini adalah amazingly Saya pertama kali lewat sini dan Ternyata hijau banget gitu Dan memang sih di youtube channel saya Ada yang pernah komen bahwa Om kalau lewat hutan jati yang disitu Bondo itu Kalau musim hujan hijau Nah saya tuh gak sadar bahwa Saya tuh lewat sini tuh pada saat musim hujan Jadi yang saya lihat tuh sekarang tuh kaget banget gitu Wah ternyata hijau banget Jadi ini buat saya Pertama kali nih saya ngelihat hutan ini Jalur ini tuh hijau gitu Gak kayak biasanya So Di depan kita akan berhenti di Taman Nasional Baluran Kita akan masuk ke dalam But meanwhile Enjoy the ride Taman Nasional Baluran Taman Nasional Baluran Terima kasih Taman Nasional Baluran 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 還oh Halo Nah jadi, mudah-mudahan di dalem ada nama saya, daftar lewat whatsapp, nah ini adalah kantornya nih, ini kantor tiketnya, disitu ada parkiran Kita udah kesini ya, 2 tahun lalu waktu naik Vespa, ya kan, sekarang kita, saya kangen aja pengen liat di dalem, sekalian ngajak si Himalayan jalan-jalan ke Baluran Tampil tiket dulu ya, let's go Nah, udah dapet nih tiketnya, tiket orangnya Rp18.500, tiket kendaranya Rp5.000, murah ya Rp23.500 Sekarang jam 11.000 lewat dikit, kita masuk sampai ujung, langsung kita ke Banyuwangi, jadi saya, karena udah sering kesini, udah tau dalemnya, jadi cuma pengen liat aja Kebetulan tadi ya, waktu kita lewat hutan jati yang disitu Bondo barusan, teman-teman liat gak? Itu biasanya saya lewat situ tuh, kering kerontang gitu ya Nggak hijau, tadi tuh hijau banget Dan memang ada yang bilang bahwa kalau di musim hujan tuh, hutan jatinya jadi hijau, dan itu pertama kali saya liat hutan jati situ Bondo tadi tuh hijau, jadi Ya, kaget juga, oh ternyata bisa hijau juga gitu ya Nah, saya gak tau nih, apakah di dalam itu hijau juga atau kering kerontang seperti biasanya? Kita liat ya, let's go Ini adalah pertama kali juga saya masuk Baluran, dan ngelihat Taman Nasional Baluran itu dalamnya hijau juga teman-teman Biasanya kan kalau kita masuk ke Baluran, atau saya deh, saya masuk ke Taman Nasional Baluran beberapa kali itu adalah yang saya liat itu coklat warnanya ya Gersang gitu kan, rumput-rumputnya coklat, daun-daun dari pohon besarnya tuh nggak ada, jadi cuma batang-batang aja gitu, eksotis banget sih Nah, ini kaget juga, saya ternyata gak cuma jalur hutan jatinya di situ Bondo, tapi ketika kita atau saya masuk ke Taman Nasional juga Wah, ternyata Taman Nasional Baluran juga jadi warnanya itu hijau gitu, karena rumput-rumputnya, daun-daunnya tuh udah tumbuh selama musim hujan ini Nah, ini adalah hari Minggu teman-teman, bukan hari Senin seperti yang saya bilang tadi, sorry salah Jadi, di hari Minggu ini kalau saya liat di depan itu wisataunya cukup banyak, yang jualan juga cukup banyak Nah, ini teman-teman kita sudah sampai di Savana Bekol Savana Bekol ini adalah sebuah savana yang luas sekali, letaknya mungkin sekitar 4-5 km dari pintu gerbang dari depan gitu ya Nah, ini juga pertama kali saya liat Savana Bekolnya itu warnanya hijau, biasanya ini teman-teman di kanan itu ya cuma tanah aja gitu, tanah gitu luas gitu ya Nah, ini kali ini saya cukup beruntung karena kita bisa melihat Savana-nya itu warna hijau Nah, jadi di depan itu sekitar 400 m kita akan belok ke kanan karena nanti untuk mencapai pantai Bama kita harus belok ke kanan melewati sedikit bagian atau area dari kantornya tambah nasional baluran Nah, jadi di depan situ kita akan belok ke kanan, ya kan Nah, nanti kita akan lanjut terus, tapi kita akan berhenti sebentar di tengah-tengah Savana Bekol teman-teman Nah, ini adalah area perkantoran yang saya maksud Di sebelah kiri juga teman-teman sebetulnya bisa berhenti untuk naik ke tower Tower-nya itu cukup tinggi dan bisa melihat area luas dari Savana Bekol Saya belum pernah naik ke sana Nah, ini di sebelah kanan banyak kepala-kepala sapi yang dipajang Dan di sana teman-teman, nah itu kalau kita lihat ya mungkin nggak kelihatan dari sini itu ada sekawanan kerbau yang ada di tengah-tengah gitu Saya sebelumnya itu belum pernah melihat ada kawanan kerbau siang-siang gitu Mungkin ini karena musim hujan, banyak rumput, akhirnya kerbaunya itu pada keluar untuk cari makan Halo Halo, nah kita sudah masuk ke dalam ini yang dinamakan Savana Bekol Savana Bekol itu luas ya Pokoknya dari kita tadi masuk, belok kiri itu Savana Bekol Dan baru kali ini saya lihat Savana Bekol itu hijau Tadi kita dari luar juga melihat taman nasionalnya hijau ya Nggak kayak biasanya gitu, kalau biasanya kan cuma evergreen yang hijau, ini tadi dari depan sampai Savana Bekol hijau semua Nah ini saya berhenti di Savana Bekol, disana tuh itu kalau nggak salah gunung balurannya, mudah-mudahan saya nggak salah kali ini Dan kalau teman-teman lihat disana tuh ya, itu ada sekawanan kerbau Saya beberapa kali kesini, belum pernah lihat ada kawanan kerbau di tengah-tengah Savana Bekol Jadi buat saya ini pertama kali juga, ternyata mengunjungi Savana Bekol atau teman nasional baluran di Januari itu beda ya Maksudnya hijau, nggak kering kerontang, it's like totally different view Nah ini saya parkir disini dulu teman-teman Kebetulan tadi saya ditolongin sama mas yang ini, saya minta di tolong di fotoin karena saya sendirian So this is my view today Menyenangkan sekali bisa riding sampai ke sini Buat saya ini yang berapa kali ya, ketiga kali riding sendiri sampai ke Banyuwangi So hari ini, habis ini kita mulai ke Pantai Bama, cuma nggak turun, kita motor aja sampai ujung Abis itu kita keluar makan, karena lewat situ Bondo dan Banyuwangi ini Saya pengen mampir di rumah makan, apa ya namanya ya Pokoknya yang setelah keluar baluran, belok kiri berapa ratus meter sebelah situ Kebetulan pas banget sama jam makan siang, jadi kita langsung makan disana Oke, enjoy the view guys Nah setelah berhenti untuk foto-foto sebentar di tengah Savana Beko, saya melanjutkan perjalanan dan ini adalah perjalanan kita kembali ke pintu depan Taman Nasional Baluran Nah itu di ujung sana itu adalah gunungnya tuh, Gunung Baluran Semoga kali ini saya nggak salah Bнакaishirt Sampai ketawa Baik 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 selamat menikmati 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 motor menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati that's about it selamat menikmati